Intro Tolong kembalikan uang saya Pak Sugeng Sebanyak 170 juta uang pasukan saya Pak Sugeng Kami butuh biaya berobat Pak Sugeng Pak Sugeng dah depit 2 periode Tentu bisa membayar Pak Sugeng Saya dikembalikan ajalah Pak Sugeng Uang pasukan saya Pak Sugeng Dan kumpulan saya yang saya simpan di bank Itulah yang saya kumpulkan untuk biaya anak saya Tapi Pak Sugeng ngelapkan uang titipan saya itu Kembalikan Pak Sugeng Saya untuk berobat Pak Sugeng Tidak ingat Pak Sugeng untuk kita dulu Jual Pak So Sekarang Pak Sugeng jadi angkutan periode sekarang Tolonglah kembalikan uang kami itu Kan saya akan bertanya Kalau usaha itu tidak maju bagaimana? Dikembalikan tapi tidak ada sampai sekarang Tolonglah kembalikan Pak Sugeng Saya minta uang saya bukan yang lain Yang lain itu tidak perlu Tapi uang saya itu tolong kembalikan Pas Sugeng diserahkan tapi ditilap Sudah itu Kita berkawan baik dulu Kita berkawan baik dulu Sekarang Sekarang berkawan baik dulu Sekarang kembalikan uang saya itu Pak Sugeng Kami berkawai uang perobat Demikian yang disampaikan oleh Bapak Edi Rantau Dan Ibu Aziza Selaku warga Perumahan Bukit Barisan Kota Bekanbaru Dimana dalam pengakuan Penjelasan Bapak Ibu ini Selaku korban Dari upaya Penggelapan uang Yang dititipkan kepada Oknum anggota DPRD Provinsi Riau Atas nama Haji Sugeng Pranoto Esos Fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau Sekarang di Komisi Tiga Kami harap melalui video ini Yang bersangkutan Pak Sugeng dapat terbuka hatinya Untuk mendengarkan Sahabat lamanya ini Yang sekarang Sedang dalam Kondisi tidak baik Sedang sakit Ini baru Baru datang obatnya Pak Edi Rantau Dalam keadaan Struk Ibu ini juga Dengan kondisi Hari tuanya Ternyata Dihiasi Oleh hal-hal Yang tidak mengenakan Sekali lagi Tolong Pak Sugeng Anggota DPRD Provinsi Riau Yang terhormat Kembalikan saja Uang yang telah Dititipkan Sama Ibu Azizah Dan Pak Edi Rantau Itu saja Perhormonan Mereka Tidak lebih Dan tidak kurang Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian diberitakan TV Riau Bangkit Dari Pekanbaru Terima kasih